Intro Berkali-kali serangan roket Israel menarget kota Gaza sejak selasa 12 November kemarin. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan sedikitnya 10 warga Gaza wafat karena serangan ini. Sementara itu, tak kurang dari 45 warga Gaza terluka. Tim aksi cepat tanggap di Gaza mengatakan, Alhamdulillah bantuan penyediaan bank darah yang diinisiasi oleh ACT di sejumlah rumah sakit di Gaza begitu bermanfaat untuk warga Gaza yang terluka ini. Seperti yang sudah dilaporkan sebelumnya, tim ACT Palestina berkolaborasi dengan Central Blood Association di Kanyonis, Gaza. Menyediakan bantuan bank darah, bank darah ini tersedia di banyak titik di jalur Gaza seperti di universitas, di masjid, dan di tempat umum lainnya. Darah yang telah didonorkan kemudian disimpan dalam bank darah ACT. Persediaan bank darah ini segera digunakan untuk para korban terluka, korban serangan terkini di kota Gaza. Bank darah ini juga dikhususkan untuk para pejuang Palestina dalam aksi Great Return March, aksi yang selalu berulang setiap hari Jumat di perbatasan Gaza dan Israel. Terima kasih telah menonton!